Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi langsung saja guys di support channelnya, di subscribe channelnya Karena menyajikan berita-berita viral, berita-berita hangat yang ada di Malaysia So, saya juga pengen tau bagaimana dan apa yang viral di Malaysia Jom kita tengok bersama, let's go Nah disini ada video yang pertama guys, yaitu berlainan agama tapi satu darah Jom kita tengok guys, let's go Oke Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya Dia orang berat cakap Cina atau Melayu? Mixed blood, Allah special Dah macam aroma Bila nenek jumpa kakak dia yang lama tak jumpa, okay Allah, Masya Allah, dia berikan umur panjang ya Jadi ini yang beda agama berarti Okay Masya Allah Ini kakak, ini berarti kakak beradik ya Aha, kakak beradik Yang kakak mana, yang adik mana nih, tak faham So, yaps, itulah tadi guys, berlainan agama tapi satu darah Tengok bila nenek lama tak jumpa dengan kakak Nah, disini Allah Akbar Kita, Masya Allah, nenek-nenek yang sudah tua saja Ya, kita boleh tengok tadi pakai jilbab gitu Nah, yang muda-muda kemana gak pakai jilbab gitu kan Banyak juga gitu Tapi, Insya Allah lah kalau kita bersama semua ini Kita doakan agar supaya orang-orang di sana, di luar sana yang muslim Agar supaya diberi daya oleh Allah SWT Mereka juga menggunakan hijab dan menutup aurat-auratnya Karena itu tidak akan merugikan ya Tidak akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain Jadi kalau kita pakai hijab Maka diri kita akan terhindar daripada dosa-dosa Dosa-dosa apa? Dosa-dosa mengumbar daripada aurat kita Seperti itu So, disini ada video yang kedua lagi guys Apakah ini gara-gara terkejut Beruk tiba-tiba ada pocong depan mata Hah? Oke, jom kita tengok Let's go Alright Jangan lupa di-subscribe Seorang individu berkongsi insiden melucurkan Sewaktu seorang lelaki sengaja mengusik kawannya di tempat kerja Lelaki itu kelihatan sengaja membalut badannya dengan kain putih Reaksi tekerja kawannya yang melihat Kelibat seakan pocong itu mengundang tawar ramai 10 kali dia ulas Dia gelap tahan buruk Oke, kita tengoklah macam mana lucunya dia Alright Beberapa kali tengok ini memang ketawa Oke, salam petang Salam malam Lompat sekali tu kelakar Astagfirullah Aduh Kenapa dia ikut lompat gitu kan Ya Allah Jom kita tengok lagi Satu, dua, tiga Baru dia sadar kalau pocong gitu kan Ya Allah Bapak kak Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Rab Lucunya adalah ketika dia nampak pocong Lepas tu dia juga lompat-lompat guys Ya Allah Astagfirullah Tidak habis pikir gitu Oke Ya bener sih Lucu Coba kita ulang lagi guys Ya Allah So, itu memang kelakar banget sih guys Saya lihat ini Ya Allah Astagfirullahaladzim Oke, oke, oke So, jom kita tengok video selanjutnya guys Iaitu bila cikgu sporting nyanyi sambil main dalam kelas Rugi tak dengar Oke, jom kita dengar Let's go Oke Satu rakaman video menunjukkan aktiviti yang dilakukan seorang guru di dalam kelas Apa yang menarik perhatian, guru wanita itu turut menyanyi sambil bermain alat muzik Orang ramai meninggalkan pelbagai reaksi terhibur tentang video tersebut Yelah, kalau ada macam ini Oh, ini kelas musik Aduh lagunya guys Tak bosan saya tengok Oh, ini Indonesia guys What? Saya kira cikgu di Malaysia Ternyata Indonesia Itu ada fotonya Pak Jokowi gitu kan Dan lambang Garuda Ini bawa wakil presiden Ma'ruf Amin Kayi Haji Ma'ruf Amin ya Saya kira ini di Malaysia Ternyata di Indonesia Yang viral di Malaysia Oke Salah Oke, kita ulang sekali lagi guys Selamat menikmati So, itulah tadi guys Bila Cego Sporting nyanyi sambil main gitar Saya kira tadi itu Malaysia gitu kan Cego-cego di Malaysia gitu Ternyata ini Indonesia guys So, keren sih Wow Betas saya kalau belajar di situ gitu kan Karena apa gitu kan Kompak gitu So, disini ada video terakhir guys Video terakhir ya Disini ada Wanita jumpa orang pakai baju sama di kedai makan Aduh Oke Buat teman-teman yang pernah ngalamin komen ya Jom, kita tengok Rusi perkongsian video Wanita itu kelihatan malu ketika dirakamkan sambil diusik oleh suaminya Oke Rupa-rupanya terdapat seorang wanita yang memakai baju sama dengannya berada tidak jauh dari situ Sebelum ni tengok video orang dia gelapkan je Sekali kena dekat diri sendiri pula Apa yang menarik perhatian ialah baju yang dipakai oleh mereka itu betul-betul sama dengan rekaan dan warna yang serupa Menjengah ke ruangan komen Ada yang kata baju Sanzian ni dah beribu-ribu suruh kat Shopee Confirm lah akan jumpa bila keluar nanti Aduh Pernah guys Pernah Saya alami gitu Aduh Saya jadi ingat gitu Ya Allah Dimana waktu itu saya ngemol gitu kan Aduh Ya Allah Dan kawan dia pun juga Kita tengok eh Kawan dia pun Kawan yang duduk dengan dia Tuh Tuh Tengok ni Dia ketawa tu Astagfirullah Malu lah Astagfirullah Tapi kenapa kita malu ya Kan kita juga beli macam tu Saya tak faham juga lah Kenapa boleh malu macam tu Tapi kalau suami istri couple tuh Oke oke aja Kenapa kalau orang lain sama dengan kita Kita macam malu Eh Eh betul lah Saya baru berpikir nih Baru berpikir Kenapa macam tu kan Setidaknya kita Apa-apa kan Tapi kalau saya malu Astagfirullahaladzim ya Harap Buat temen-temen yang ngalamin ya Yang ngalamin kayak gini Langsung aja komen di bawah guys So Oke Cukup sekian saja guys Video kali ini Semoga kawan-kawan suka dan terhibur Dan ya Jangan lupa di share Di komen Dan di subscribe channel saya guys Share ke social media Temen-temen sekalian Facebook Twitter Whatsapp Dan lain sebagainya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton